Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat uh Haji Banjar sahabat-sahabat UKJ Banjar dimanapun berada salam sejahtera buat semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat di sana dan selalu banyak rezekinya dimurahkan segala urusan disehatkan badan dilancarkan segala urusan Oke sahabat-sahabat kali ini saya akan kembali berbagi tentang pengalaman YouTube YouTube-an Oke sahabat-sahabat semua sabriker sabriker semua tentu akan biasa menghadapi atau pernah atau memang belum pernah nah kalau belum pernah jika pernah menghadapi nanti suatu saat ada menerima notifikasi penting ini ya nah video menerima klaim hak cipta pemilik hak cipta mengklaim sejumlah konten di dalam video Anda cara pembelajaran ku mohon diingat ini bukan teguran hak cipta Alhamdulillah lihat opsi nah ini pertanda bahwa ada salah satu atau beberapa video nih satu dari dua video berarti berarti di konten kita itu ada dua video kalau seperti ini yang terkena klaim hak kita Oke apa efeknya kalau kita punya konten yang kena klaim hak kita Oke kalau mau monetisasi ya jelas ya akan di pending dulu selama satu bulan jadi kalau ketemuan kalau ketahuan ya di pending ya karena tidak akan bisa dimonetisasi kalau kalau kita lihat di dashboard disini nah kita lihat di dashboard disini nah di konten kita itu bagi yang monetisasi ada monetisasi nya aktif dan tidak aktif tapi bagi yang belum nanti di pembatasannya akan keluar nah ini dia ada dua memeriksa satu ditemukan klaim hak cipta nah oke sahabat-sahabatnya nah berarti kalau ada klaim hak cipta tidak bisa dimonetisasi untuk video itu kalau kebanyakan di channelnya juga semua channel yang juga akan tidak bisa dimonetisasi atau bisa tapi nanti akan ada opsi pilihan ya coba akan kita lihat detail saya akan lihat dulu detailnya untuk video yang paling atas dulu ya yang pertama dulu Nah kita akan lihat detail satu ditemukan nah ini dia sahabat-sahabat keterangannya nah bagian sini yang kena klaim hak cipta ada dari detik 10 sampai 10 10.17 ya Nah ada di menit di detik 10.24-10.45 kalau sedikit seperti ini gampang saya tinggal cut aja deh sahabat-sahabat tapi kalau semuanya nah kalau video Anda itu terkena klaim hak cipta bagian audionya maka mau tidak mau sahabat harus memilih tindakan oke ya Nah sedikit bahwa sedikit tetepun banyak sama saja ya tetap aja karena klaim hak cipta nah tapi kalau panjang sepanjang video itu ada CRnya mau tidak mau audionya itu harus diganti tapi kalau hanya sedikit hanya beberapa detik ini tinggal saya potong ya sahabat-sahabat Nah kita akan bisa pilih tindakan Oke gimana pilih tindakannya Oke sebentar dulu ya Oke kita kembali yang ke sini ya Nah ini dia keterangan keterangannya bisa dibaca ini yang satunya di titik 903 detik sampai 990 titik berarti ada sekitar 16 detik aja ya tidak banyak yang karena CR nah sahabat ada beberapa pilihan ya dipangkas segmen kalau sahabat milih dipangkas sedangkan klaim hak cipta nya itu dari awal sampai akhir maka video Anda akan habis nah jadi habis sahabat kalau banyak harus pilih ganti lagu nah dua dua hanya dua pilihan ini tergantung dari panjang pendeknya klaim hak cipta anda sahabat kalau menghapus videonya nanti akan hilang eh jam tayang dan subscribe yang nempel di video itu Nah jadi kalau subscribe-nya di tempat lain ya tidak apa-apa tapi kalau di video itu ada subscribe-nya akan hilang juga dan jam tayang juga jelas bisa akan hilang kalau sahabat hapus videonya tapi ketika sahabat nggak pangkas video itu di kesabat pangkas saja videonya di bagian-bagian tertentu atau ganti lagu itu tidak akan menghapus jam tayang jadi sahabat bisa pikirkan mau memilih yang mana untuk menghilangkan eh klaim hak cipta ini Oke kita akan pangkas saya akan pangkas karena sedikit kalau panjang akan saya ganti Nah kalau ganti itu opsinya itu seperti ini coba kita coba dulu untuk ganti sahabat nah ini sebagai pembelajaran saja nanti kita cancel ya Nah kalau ganti ini YouTube akan menyediakan sejumlah audio lagu dan untuk lagu anda tinggal tambahkan di sini dan akan mendidihkan di bagian yang kena CR ini akan dididih dan dihapus Oke sahabat ya nah oke kita akan kembali dulu Oke saya akan pilih tindakan memangkas pilih pangkas nah disini ada keterangan lanjutkan deh yang ini sudah ditandai yang kena klaiman kita melanjutkan pangkas nah maka kita akan menunggu waktu beberapa menit atau mungkin beberapa jam tergantung jauh tergantung panjang dan tidaknya video CR yang kena kelemah kita itu untuk dipotong kalau ini makin panjang makin lama makin pendek makin singkat Oke sementara video ini diproses ya penonton anda mungkin yang sedang menonton itu tetap menonton yang kena CR itu ya yang belum dipangkas nah jadi konten yang teridentifikasi di video anda tergantung juga ini disertai dengan detail informasi dan opsi tindakan yang dapat diambil Nah ketika kita sedang diproses maka kita bisa exit aja ini kita bisa eksetan dan kita bisa ngecek di di dashboard kita di dashboard sini mana tadi dashboard Oke ini ini kita exit ya ini sudah bisa di sini dalam proses Nah kita kembali ke dashboard kita akan melihat prosesnya prosesnya sedang berjalan di sini nah ya mana dia belum terpres dulu nah ini sedang diproses ya sahabat-sahabat sedang diproses dan kita tunggu aja sampai prosesnya selesai dan monetisasi serta pembatasan ini akan hilang yang oke sahabat lumayan lama ya prosesnya sudah saya tunggu nih sudah hampir 10 menit ya dan dicek di sini masih kita cek di sini lagi ayo kita cek lagi di sini dan ternyata masih dalam proses masih dalam proses nah sahabat jadi kalau kena CR itu jangan dihapus videonya siapa tahu di video itu ada subscriber yang nempel seperti ini ya dan ada jam tayangnya juga nah kalau ada jam tayangnya itu maka jam tayangnya dan sekaligus subscribernya ini akan hilang karena itu nempel di videonya Nah kalau tidak ada subscribernya yang nempel di video itu ya tidak apa-apa dihapus dan jam tayangnya juga kecil misalnya cuma satu jam ya tidak apa dihapus videonya Nah tapi itu akan merusak dari rekomendasi YouTube nantinya ya jadi lebih baik diganti audionya saja Oke ya kita tunggu masih proses Oke sahabat nah ini dia sudah ya sudah tidak ada lagi tinggal satu ini nah ini tinggal kita aktifkan iklannya kalau yang sudah monetisasi Oke nah yang kedua ini mungkin masih proses atau memang perlu diulang ya Oke kita lihat harus lihat lagi ya sahabat-sahabat kita lihat lagi apakah nyala birunya Oh masih dalam proses ya sahabat-sahabat Oke sahabat Nah demikian ya caranya untuk mengatasi video Audi yang audionya itu kena CR dan yang ini tinggal menunggu waktu juga karena sudah diproses ini dia nah ya masih dalam proses kayaknya nih nih tidak tersedia saat ini video setelah diproses Oke sahabat demikian berbagi saya kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan dukung terus uh Haji Banjar dukung terus uh Haji Banjar Miki Dira Selamat Idul Fitri 1442 jujur ya Mohon maaf lahir dan batin dan jangan lupa bagikan video ini like share dan komentarnya juga yang bermanfaat buat kita semua siapa tahu ada yang ditanyakan dipersilahkan ya dikomentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh